Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala adihi wa sahbihi wa manihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Zakarta Islami Center di mana saja Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih melanjutkan pembacaan mukaddimah, pembukaan kitab ini, yaitu di halaman 4, baris ke-8 dari atas. Sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, juga khususnya kepada pengarang kitab ini, Sheikh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani. Semoga Allah angkat derajat mereka, kuburnya Allah jadikan taman syurga, dan kita yang mempelajari kitab ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaptahu alayna putuhal arifin, wa yufakihuna fiddin, wa yarsukuna kamalal ikhlas wal yakin, summa ila arwahi walidina wa masyaykhina wa muallimina fiddin. Annallaha al-Karim yatagoshahum bil-rahma wal-maghfirah, wa ila hadratinna bi-al-Fatihah. A'udzubillahimina syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim, imaliki yawmiddin, ia kana'budu wa ia kana'sta'in, ihdina siratul mustaqim, siratul lazina an'amta alayhim, ghairil maqdubi alayhim walad-dollin. Amin. Al-Babu al-Tasi'u fi fadilati sholatil jama'ati. Bab yang ke-9 tentang sholat berjama'ah. An-Abi Khurairata, riwayat dari Abi Khuraira Qola berkata ia, Atan Nabiya s.a.w. telah mendatangi akan Nabi s.a.w. siapa? Rajulun A'ma, seorang laki-laki yang buta. Fakola, maka ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Laisali ko'idun, yakuduni. Saya tidak mempunyai penuntun, yakuduni ilal masjidi, yang menuntun saya, mengarahkan saya ke masjid. Jadi, ini seorang laki-laki yang buta, tapi punya semangat yang luar biasa, ingin sholat berjama'ah ke masjid, sementara tidak ada yang nuntun. Farah khosolahu, maka Rasulullah memberikan keringanan bagi orang laki-laki akma'ah itu. Falamma walla da'ahu. Tapi tatkala orang itu sudah berbalik, Rasulullah berikan keringanan, sudah tidak usah sholat berjama'ah ke masjid saja, dia akan pulang kembali, da'ahu Rasulullah panggil lagi, gitu ya. Pak kola, maka Rasulullah bertanya, hal tasma'u annida'a bis sholati. Apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Kola, orang laki-laki yang akma'ah itu menjawab, na'am. Ya, betul ya Rasulullah, saya dengar itu. Kola, maka Nabi mengatakan, pa'ajibhu, kamu harus datangi itu sholatnya, untuk melaksanakan sholat berjama'ah memenuhi panggilan azan. Ru'ahu muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi ini hadis yang menjeritakan seseorang yang ingin melaksanakan sholat berjama'ah, gitu ya. Seorang yang mohon maaf, tidak melihat dalam kondisi buta, tetapi mempunyai semangat yang luar biasa untuk tetap melaksanakan sholat berjama'ah. Ya, awalnya Rasulullah berikan keringanan, tidak usah sholat berjama'ah. Tapi kemudian Rasulullah katakan, kalau kamu masih mendengar azan, ya harus datang, laksanakan sholat berjama'ah itu. Nah, para ulama memang berbeda pendapat ya, terjadi khilap dalam menentukan hukum bagi orang laki-laki melaksanakan sholat berjama'ah. Satu pendapat mengatakan bahwa hukum orang laki-laki melaksanakan sholat berjama'ah di masjid itu hukumnya adalah fardu kifaya. Fardu kifaya itu artinya jika di satu tempat yang di tempat itu tidak ada sama sekali orang yang melaksanakan sholat berjama'ah, maka berdosa lah semua orang yang berada di tempat itu. tetapi jika ada beberapa orang yang melaksanakan sholat berjama'ah, maka kewajiban untuk melakukan sholat berjama'ah itu sudah terlaksanakan. Nah, ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, dan mayoritas ulama atau jumhur ulama bahwa sholat berjama'ah di masjid itu hukumnya fardu kifaya. Karena ada hadis yang menyatakan tidaklah tinggal tiga orang di satu tempat, di satu kampung yang mereka tidak melaksanakan sholat berjama'ah di tempat itu, melainkan setan menguasai mereka. maka hendaklah kata Rasulullah kalian laksanakan sholat berjama'ah karena sesungguhnya domba yang dimakan oleh serigala itu adalah domba yang memisahkan dirinya dari teman-temannya. Inilah dasar di antara para ulama yang menyatakan bahwa sholat berjama'ah itu fardu kifaya. Pendapat yang kedua adalah bahwa sholat berjama'ah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya fardu'ain artinya kewajiban individual. Berdosa orang yang tidak melaksanakan sholat berjama'ah tanpa uzur meskipun dia tetap sah melaksanakan sholatnya yang tidak berjama'ah. Dia tetap sah sholat tidak berjama'ah tapi berdosa dia dengan tidak berjama'ahnya itu. Itu yang dimaksud fardu'ain. Nah pendapat ini adalah pendapat umumnya daripada kalangan ulama hanabilah dan ulama hanafiyah. Makanya kalau kita ke negara-negara yang disana lebih dominan majhab hambalinya dan majhab hanafinya mereka itu wajib harus melaksanakan sholat berjama'ah di masjid. Karena ada hadith Nabi SAW yang menceritakan bahwa Nabi SAW menginginkan sholat itu dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang imam dan ketika sholat itu sedang dilaksanakan Nabi pengen dengan beberapa orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjama'ah. Tetapi ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi hanya sebagai motivasi bahwa begitu pentingnya sholat berjama'ah. Maka dari sana ada ulama yang menyatakan bahwa sholat berjama'ah itu hukumnya fardu'ain. Nah yang ketiga pendapat yang menyatakan bahwa sholat berjama'ah bagi laki-laki itu adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan begitu ya. Ini pendapat dari beberapa kalangan ulama malikiyah dan Hanafiyah begitu ya. Sunnah mu'akkadah sunnah yang sangat dianjurkan. paling tidak kita saudara-saudara sekalian jika tidak mengikuti pendapat-pendapat yang menyatakan fardu'kifaya atau fardu'ain paling tidak kita mengikuti sunnah mu'akkadah begitu ya. Masing-masing itu ada alasannya masing-masing ada dasarnya begitu ya. Artinya apa? Kita harus begitu ya harus sebisa mungkin tanpa ada uzur begitu ya melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid begitu ya. Bahkan menurut pengertian ulama Hanafiyah yang dimaksud sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang harus dilakukan bagi orang-orang yang tidak ada uzurnya begitu ya. Kecuali ada uzur sunnah ini tidak dilakukan. Nah itu jadi dengan pemahaman ini mudah-mudahan kita memahami perbedaan perbedaan begitu ya. Kenapa ada itu yang wajib ya. Soal berjamaahnya ada juga yang hanya fardu kifaya ada yang sunnah mu'akkadah gitu ya. Di beberapa negara di beberapa tempat itu jadi perbedaan perbedaan nah ini kita memahami alasan-alasannya seperti itu. Selanjutnya al-babul asyiru fi fadilatil jum'ati bab yang kesepuluh tentang keutamaan hari jum'at Anibni Abbasin annahu kola dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata kola Rasulullah sallallahu adaihi wasallama telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagfirullaha laylatal jum'ati li ahlil islami ajma'ina Allah mengampuni pada malam jum'at bagi para pemeluk-pemeluk agama islam semuanya penganut-penganut agama islam semua dia ampuni ini satu hadis begitu ya sabda Rasulullah sallallahu jadi pada malam jum'at itu Allah ampuni gitu ya para pengeluk islam makanya pada malam jum'at itu kita dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala membaca Al-Quran zikir dan lain sebagainya wa'an salmana radiyallahu anhu kola tewa ayat dari salman semoga Allah meridainya kola berkata ya kola li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadri lima sumia yawmul jum'ati rasulullah berkata kepada salman tahu gak kamu mengapa itu jum'at ya hari jum'at itu dinamakan sebagai hari jum'at kultu lah ya kata salman saya tidak tahu wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola nabi mengatakan li'anna fihi jum'i'a abu ka'adam ya karena pada hari jum'at itu dikumpulkan bapakmu nabi adam apa yang dimaksudkan dikumpulkan disitu kola ba'duhum berkata sebagian ulama huwa istima'u kola bi'adam waruhuhu ba'da'ankana mul'ka'arba'ina sanatan ya yang dimaksudkan dikumpulkan adam itu adalah ya dikumpulkan badan dan ruhnya nabi adam setelah selama 40 tahun diletakkan gitu ya badannya itu tapi baru dikumpulkan antara badan dan ruhnya itu maka karena dikumpulkan itu itulah dinamakan jum'at gitu ya dan berkata ulama-ulama yang lain listima'i adama wahawa'a ba'dal furqatit towilati ya hari jum'at itu dinamakan hari jum'at karena pada hari itu tempat hari dimana bertemunya adam dan hawa ya nabi adam dan ibu hawa setelah perpisahan yang demikian panjang ya setelah nabi adam dan hawa diperintahkan untuk meninggalkan syurga turun ke bumi lama tidak berjumpa gitu ya maka berjumpa pada hari jum'at itu dinamakan hari jum'at wahila dan satu pendapat mengatakan innama sumya bi dhalika li istima'i ahlil biladi warrasati qi fihi ya dinamakan hari jum'at itu ya karena berkumpulnya para penduduk negeri atau para penduduk satu kawasan fihi pada padanya pada hari jum'at itu ya kita kalau hari jum'at itu ya kumpul begitu ya untuk siap-siap melaksanakan sholat jum'at bahkan beberapa tahun kebelakang begitu ya hari libur bagi umat islam itu adalah hari jum'at sehingga mereka berkumpul pada hari jum'at itu wakila dan satu pendapat mengatakan li'annahu takumu fihil kiamati karena dinamakan jum'at itu karena li'annahu takumu fihil fihil kiamatu karena terjadinya hari kiamat begitu ya wahua sedangkan hari kiamat itu yaumul jam'i hari dimana orang dikumpulkan dinamakan jum'at karena hari jum'at itu hari terjadinya hari kiamat ya wallahu a'lam dan hari kiamat itu adalah hari dimana orang-orang dikumpulkan gitu ya kalau Allah berfirman Allah ta'ala yaum ya jema'ukum li'awmil jam'i ya ingatlah ketika Allah mengumpulkanmu pada hari pengumpulan ya nanti kan pada hari kiamat itu semua orang akan dibangkitkan gitu ya dan menurut riwayat satu hadis begitu ya dibangkitkan semuanya umat manusia dalam keadaan tidak beralas kaki nyeker dalam keadaan telanjang dalam keadaan belum dihitan gitu ya sama ketika dia keluar dari rahim ibunya gitu ya nyeker tidak pakai alas kaki telanjang belum dihitan gitu ya ketika dibangkitkan seperti itu makanya dalam riwayat hadis itu Aisyah putri Rasulullah s.a.w. bertanya wahai Rasulullah pada saat itu apakah orang tidak saling memandang gitu ya laki-laki dan perempuan semuanya berkumpul dalam keadaan telanjang ya apakah tidak saling memandang ya Rasulullah katakan ya perkara pada hari itu lebih dahsyat gitu ya ketimbang orang memikirkan saling pandang memandang seperti itu nah itu dikembangkan Zakar Zalika menyebutkan yang demikian itu Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani ya tuanku Sheikh Abdul Qadir Jilani Al-Babul Hadi Asyara Pi Fadilatil Masajidi bab yang kesebelas tentang keutamaan Masjid Wahia dan Masjid-Masjid itu Buyutullah adalah rumah-rumah Allah Ta'ala li'annaha karena Masjid-Masjid itu mahalu ibadat Allah Ta'ala ya tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Bab Al-Bab Bustani Asyara Fi Fadilatil Ama'imi Bab yang kedua belas tentang keutamaan sorban memakai sorban memakai imamah itu ada keutamaan nanti dibahas ya dalam pembahasan materinya gitu ya Kala Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani berkata Tuhanku Sheikh Abdul Qadir Jilani Dan dimakruhkan tiap-tiap yang berbeda dengan pakaian Arab dan menyerupai pakaian asing pakaian orang asing Nah ini perkataan Sheikh Abdul Qadir Jilani Tidak 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 harus dipahami secara letterlijk begitu saja begitu ya Karena jika dipahami secara seperti itu saja begitu sesuai tek apa yang dikatakan lo Sheikh Abdul Qadir ini maka banyak sekali pakaian-pakaian kita yang berbeda dengan pakaian Arab gitu dan itu makruh gitu ya Nah tidak seperti itu Nah ini la'allah soab barangkali gitu ya konteksnya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya dimana Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tinggal di Bagdad begitu ya yang Bagdad itu merupakan wilayah Arab begitu ya Bagdad itu merupakan wilayah Arab yang memang orang-orang di sana memakai pakai sorban pakai gamis begitu ya Nah sehingga pada saat itu ketika ada orang yang berbeda pakaiannya gitu ya tidak memakai sorban begitu ya atau pakaiannya berbeda dengan pakaian di wilayah itu di wilayah Arab itu maka itu menjadi sesuatu yang tidak disukai gitu ya kan ada pepatah kita mengatakan gitu ya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung gitu ya ya yang dimaksud pakaian asing ya itu yang berbeda dengan pakaian masyarakat disitu gitu ya contoh umpamanya di negara Sokotlandia umpamanya laki-laki itu pakaian adatnya memakai rok begitu ya memakai rok ya sedangkan rok itu biasa dikenakan oleh wanita nah ketika dipakai pakaian itu dipakai untuk di tempat yang memang tidak memakai pakaian seperti itu apalagi di tempat yang memakai gamis yang memakai sorban gitu ya tentu itu menjadi sesuatu yang tidak disukai gitu ya nah ini perkataan Imam Sheikh Abdul Qadir Arjila ini itu dimakruhkan tiap-tiap pakaian yang berbeda dengan pakaian Arab ya jadi dalam konteks situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya tidak langsung dipahami sebagaimana yang tertelah teksnya gitu ya karena pakaian kita juga berbeda dengan pakaian pakaian Arab al-bab salisa asyara fi fadilat isaumi bab yang ke-13 tentang keutamaan puasa wa'anil hasan an abi khurirata radiyallahu anhu dari hasan ya dari abi khurira semoga Allah meridainya kala berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wassalam telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wassalam asyamu junnatun minannar puasa itu adalah perisai junnah tameng gitu ya perisai minannar dari api neraka jadi puasa itu menjadi tameng nanti gitu ya di akhirat dari api neraka sehingga orang-orang yang berpuasa insyaallah tidak akan tersentuh oleh api neraka karena ada tamengnya itu ya ada perisainya apa perisainya puasa malam yukhrikku ya selama yukhrikku ya tidak dirusak oleh orang itu puasanya itu gitu ya ya tamengnya itu tidak rusak ya puasanya tidak dirusak gitu ya jadi kalau puasanya rusak ya tamengnya rusak juga gitu ya kila ya ada yang bertanya gitu ya wa mayukhrikku apa itu yang bisa merusakkan puasa kola nabi menjawab bikiz batin au bihi batin ya yang merusak itu dengan dusta dengan bohong atau dengan gibah gitu ya dengan gibah nah ini sehingga jika kita berkata bohong apalagi bergibah maka rusaklah tameng puasa kita gitu ya saat ini saudara-saudara sekalian ya dalam era medsos begitu potensi untuk melakukan apa kizbah dan gibah ini besar sekali gitu ya bahkan kalau dulu orang berbohong dengan mulutnya gibah dengan mulutnya gitu ya kalau sekarang orang bisa gibah dengan jari-jarinya gitu ya maka hati-hati itu ya keasikan di hp kemudian jadi gibah kemudian hilang tameng puasanya gitu ya apa sih yang dimaksud dengan gibah itu ya kalau dilihat dalam kamus bahasa Indonesia gibah itu artinya menceritakan kejelekan orang menceritakan aib orang gitu ya tapi kalau mengacu kepada sabda Rasulullah s.a.w. gibah itu kata Rasulullah atau drunamar gibah tahu gak kamu itu apa gibah ya yaitu engkau menceritakan sesuatu yang saudaramu tidak senang diceritakan itu gitu ya apakah diceritakan tentang fisiknya apakah diceritakan tentang pengetahuannya apakah diceritakan tentang rumah tangganya apakah diceritakan tentang kekayaannya gitu ya itu gibah sahabat bertanya kalau yang diceritakan itu benar bagaimana ya Rasulullah ya justru itu kalau yang diceritakan itu benar dan saudaramu itu tidak suka itu namanya gibah gitu ya itu namanya gibah gitu nah ini saat ini banyak sekali gitu ya gibah gibah seperti itu padahal itu bisa merusakkan tameng daripada puasanya nanti gitu ya apalagi kalau tidak benar gitu ya yang diceritakan itu itu menjadi dusta gitu ya bahkan bisa menjadi fitnah gitu ya jadi hati-hati itu ya bermedia sosial gitu ya khawatir malah nanti merusakkan amal kita gitu ya informasi-informasi yang tidak jelas lalu kita posting gitu ya bab yang keempat belas tentang keutamaan yang fardu-fardu gitu ya minas solati daripada solat wagairiha dan selain daripada solat kola abdullah as-sahabi berkata abdullah as-sahabat ibnu gosan anak daripada gosan pijawabi su'ali munina bin abdil masihi ar-rahib ya dalam menjawab pertanyaan seorang yang bernama munina bin abdil masih ar-rahib ya abdil masih ar-rahib artinya orang nasrani gitu ya seorang pendeta seorang nasrani seorang rahib ya bertanya kepada sahabat nabi gitu ya yang ditanyakan ini tentang solat begitu ya tentang solat maka dijelaskan ini oleh abdullah gitu ya dijelaskan oleh sahabat nabi kola dia mengatakan nabi yuna sallallahu alaihi wasallam ya kola nabi yuna sallallahu 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 nabi kami nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu silatun bainal abdi warabbihi ya solat itu adalah penghubung antara seorang hamba dan Tuhannya ya itu solat itu ya apa itu menjadi silah begitu ya menjadi penghubung ya antara seorang hamba dengan Tuhannya solat itu pihak di dalam solat itu ijabatud doa diterima doa doa wakabulil amal ya amal-amal juga diterima di dalam solat itu ya jadi di dalam solat itu terkandung penerimaan doa dan amal wabarakatun firizki dan keberkahan untuk rizki dengan solat ya maka siapa orang yang ingin apa dibukakan pintu-pintu rizki itu ya harus taqwa gitu ya solat gitu ya warohatun pil abdani dan menjadi istirahat bagi badan kita jadi solat itu sesungguhnya juga bisa menjadi istirahat terkandung di dalamnya di dalam solat itu istirahat bagi badan kita sudah dari pagi sampai siang sibuk dengan urusan berbagai macam urusan urusan kantor urusan keluarga urusan anak urusan bisnis bermacam-macam urusan belum lagi ada problem ini problem itu maka ketika datang waktu solat dia solat kemudian konsentrasi penuh husu dalam solatnya itu maka semua badan-badannya itu otaknya badannya beristirahat dari kelelahan-kelelahan semacam itu solat itu menjadi tirai penghalang antara dirinya dan antara api neraka solat yang ditinggalkan solat itu menjadi pemberat dalam timbangan dan solat itu juga supaya bisa lewat di jembatan surat al-mustaqim bisa lewat tidak jatuh na'udzubillah begitu ya dalam neraka na'udzubillah dengan solatnya itu dia bisa lewat dan kuncinya surga ini lagi dijelaskan oleh Abdullah as-sahabi pertanyaan dari rahib tadi itu tentang apa se-solat itu summa kala kemudian summa kala abdullahi kemudian berkata abdullahi was-solatuh jami'atun lijami'il ta'at ya solat itu kumpulan ya bagi semua ketaatan begitu ya solat itu kumpulan untuk semua ketaatan pamin jumlatihah maka termasuk daripada ketaatan yang ada di dalam solat itu al-jihadu jihad begitu ya jadi dalam solat itu terkandung jihad juga begitu ya karena di dalam solat itu seseorang berjihad begitu ya berjuang ya menghadapi dua musuh ya jadi di dalam solat itu seseorang seseorang sedang berjuang seseorang sedang berjihad menghadapi dua musuh apa itu musuhnya nafsahu wa syaitana yaitu dirinya sendiri dan setan itu terkandung dalam solat gitu ya bukan main gitu ya jadi ketika kita solat itu kita sedang berjihad melawan dua musuh ya musuh diri sendiri dan musuh setan gitu ya dan justru itu melawan hawa nafsu diri diri sendiri itu adalah jihad yang paling besar gitu ya tapi solati asawmu di dalam solat itu juga terkandung puasa karena orang yang sedang solat itu gak makan gak minum dan nambah dalam solat itu untuk puasa gitu ya karena dia bermunajat kepada Rabbnya gitu ya bermunajat memohon ya secara perlahan-lahan gitu kan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam solat itu juga terkandung ketaatan ibadah haji wa huwa ya haji itu adalah bermaksud kebaitullah gitu ya wal musulli kosoda rabbal bayti dan orang yang solat itu bermaksud kepada ka'bah gitu ya jadi solat itu juga terkandung ibadah haji gitu ya karena ibadah haji itu kan bermaksud kepada baytullah begitu ya bermaksud menuju kepada baytullah nah orang yang solat juga begitu juga ya dia juga menghadap ke kiblat menghadap ke ka'bah baytullah wajadat alal haji bikurbihi min malakuti rabbihi dan bertambah gitu ya atas solat itu di atas haji dengan kedekatannya min malakuti rabbihi daripada kerajaan Tuhannya gitu ya waqala dan waqala nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata nabi kami sallallahu 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 jami'ul muftaradati iftaradah allahu ta'ala fil ardi illa salata ya kata Abdullah as-sahabi itu nabi kami mengatakan bahwa semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu diwajibkan di atas bumi gitu ya illa salata kecuali salat fa'innallaha iftaradaha pis samai wa'ana bayna yadaihi karena sungguhnya Allah mewajibkan salat itu di atas langit dan nabi berada dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah itu fadilahnya salat wa ma'na raf'ul aidi fis salati lit takbiri annal abda gharikun fi biharil khataya wal ma'asyati dan arti mengangkat tangan di dalam sholat ya litakbiri ketika takbir itu artinya bahwa sesungguhnya seorang hamba itu tenggelam dalam lautan kesalahan dan ma'asyat begitu ya jadi ketika ketika seseorang sholat mengangkat tangan Allahu akhbar begitu ya itu artinya orang itu tenggelam dalam lautan kesalahan dan ma'asyat begitu ya kemudian dia angkat kedua tangannya seolah-olah dia mengatakan ya rabbah huz biyadaya fa'inni gharikun fi biharil khataya wal ma'asyat ya tadi kan dia kan takbir Allahu akhbar dia tenggelam tenggelam dalam dosa dan ma'asyat begitu ya ketika dia angkat tangannya seolah-olah dia mengatakan ya Allah ambil tanganku ini gitu ya ambil kedua tanganku ini sesungguhnya aku sedang tenggelam ya di dalam lautan dosa dan ma'asyat begitu ya haribun minka ilaika ya aku berlari darimu menuju kepadamu begitu ya itu yang dimaksud dengan takbir dan mengangkat dua tangan begitu ya wa ma'nal kira'ati dan ma'na kira'ah ya bacaan dalam salat itu ya baca fatihah gitu ya wabil khusus ya membaca surah gitu membaca fatihah gitu ya itabun bainal abdi warrabbihi itu menjadi itab gitu ya antara seorang hamba dan tuhannya ya mu'atabah ya nah ini mu'atabah mu'atabah yang ada di dalam surat al-fatihah gitu ya bukan seperti yang di dalam ajaran orang nasrani gitu ya karena ini kan lagi lagi menjawab pertanyaan seorang nasrani tentang apa itu sholat begitu ya nah di dalam agama nasrani itu memang ada itab gitu ya tapi di dalam islam itu tidak dibolehkan begitu ya itab yang seperti di dalam agama nasrani gitu ya seperti contoh ya mu'atabah dalam agama nasrani ya wahai Tuhan kalau memang engkau benar-benar Tuhan yang maha kuasa maka menangkanlah calon saya makanya ya dalam pemilu ini gitu ya tapi jika engkau tidak memenangkan maka engkau tidak tidak maha kuasa gitu ya kira-kira seperti itu nah itu dalam agama nasrani seperti itu gitu ya nah ini istilahnya dipakai ketika menjawab orang nasrani gitu ya di dalam di dalam surah al-fatihah itu iya kana'buduh juga kami menyembah kepadamu ya Allah wa iya kanastain dan kami meminta meminta pertolongan kepadamu ya ihdina suratul mustaqim tunjukkan kami jalan urus setelah kami menyembah kami minta pertolongan gitu ya seperti itu tapi beda dengan itab yang ada di agama nasrani gitu ya hanya istilahnya ini yang dipakai gitu ya nah itu ketika kira'ah terjadi itab gitu ya apa istilahnya ya bukan apa istilahnya menyampaikan kepada Rab gitu ya menyampaikan kepada Tuhan gitu ya ketika kita membaca fatihah gitu ya iya kana'buduh wa iya kana'stain kepadamu kami menyembah dan kami mempertolongan dan itu dalam dalam hadis begitu ya diceritakan ketika kita membaca suratul fatihah itu langsung dijawab oleh Allah gitu ya langsung dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu mu'atabah wa ma'na ruku'i dan ada pun ma'na ruku'i ka'anal musallia yakulu ana abduka saya ini seolah-olah orang yang salat itu mengatakan ana abduka saya ini hambamu kod madadtu ya daya ilaika ya sungguh aku telah apa tengadahkan tanganku ya aku telah angkat kedua tanganku kepadamu itu ruku' wa ma'na wa ma'na ar-rafu'u arti daripada mengangkat gitu minar ruku' ya artinya bangun dari ruku' ma'akawli rabbana lakal hamdu' ya setelah bangun dari ruku' sambil kita membaca rabbana lakal hamdu' itu artinya tolabul idki minazunub ya memohon dimerdekakan ya daripada dosa-dosa paka annallaha iya kulu ya seperti seolah-olah Allah mengatakan begitu ya adhanabta engkau telah berbuat dosa payakulul abdu maka hamba hamba itu mengatakan ana abduka ya wa yakulullah kod a'tat a'tatuka minazunub dan Allah mengatakan aku sudah ampuni sudah merdekakan dosa-dosamu ya ini sungguh indah saudara-saudara sekalian begitu ya sungguh indah apa yang apa yang dijelaskan di dalam sholat ini begitu ya ya jadi makna makna bangun dari ruku' itu ya sambil membaca rabbana lakal hamdu' itu kita memohon begitu ya memohon dimerdekakan dosa-dosa kita gitu ya nah disitu terjadi dialog begitu ya kata Allah engkau sudah berdosa begitu ya lalu hamba itu mengatakan saya ini hambamu begitu ya walaupun saya berdosa saya ini hambamu begitu ya lalu Allah mengatakan kod a'tatuka minazunub ya saya merdekakan begitu ya dosa-dosamu begitu ya wa makna sajjati l'ula dan makna atau arti sujud yang pertama wawat iljab hati dan meletakkan jidat alal ardi ya ke atas bumi artinya faka'annal abda yakulu minha kholaktani ya ketika kita meletakkan jidat kita ke tanah gitu ya ke bumi begitu ya itu seolah-olah kita mengatakan minha kholaktani ya Allah engkau ciptakan aku dari tanah ini gitu ya wa makna rafuminuh dan ketika kita bangun dari sujud itu faka'annahu yakulu minha ya seolah-olah mengatakan ya seolah-olah Allah mengatakan minha akhrajtani ya dari tanah itu juga aku keluarkan kau gitu ya ya kita ciptakan dari tanah nanti kita meninggal lalu Allah bangkitkan lagi dari tanah wa makna asajratisaniyah dan makna sujud yang kedua ay ka'annal abdayakulu wafiha ta'iduni ya ketika kita sujud-sujud yang kedua kita seolah-olah mengatakan itu wafiha ta'iduni dan nanti ke dalam tanah itu engkau mengembalikan ya diciptakan dari tanah ya nanti dikembalikan lagi ke dalam tanah wa makna arraf usanih dan arti ya arti bangun dari sujud yang kedua ka'annahu yakulu seolah-olah Allah mengatakan wa minha tukhrijuni tarotan ukhram dan dari tanah itu nanti akan kami keluarkan engkau pada kesempatan yang lain wa makna assalamu dan makna assalam ketika kita selesai sholat mengucapkan assalamualaikum ya warahmatullahi begitu itu artinya Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bishimali ya Allah berikan kitab catatanku ya catatan amalku biyamini dan aku menerimanya dengan tangan kananku wala tu'tini kitabi bishimali dan jangan kau berikan catatan itu dari sisi kiriku aku menerimanya dari tangan kiriku demikian saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa bismillahirrahmanirrahim selamat menerimanya selamat menerimanya wa'ala'ali wa'ala'ali wa'alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh